Selamat pagi Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 54 Dan ceritakanlah Hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi Ini penjelasan saya terhadap kisah Ismail dalam Al-Quran Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Ismail di dalam Al-Quran Satu, kisah Ismail dalam Al-Quran Satu, siapakah nama ibunya Ismail alaih salam Dua, dari manakah asal ibunya Ismail alaih salam Tiga, berapakah usia Nabi Ibrahim alaih salam Tiga, berapakah usia Nabi Ibrahim alaih salam Waktu Ismail alaih salam dilahirkan Saya ulangi sekali lagi Tiga, berapakah usia Nabi Ibrahim alaih salam Waktu Ismail alaih salam dilahirkan Empat, berapakah usia Ismail alaih salam Waktu disunat Saya ulangi Empat, berapakah usia Ismail alaih salam Waktu disunat Lima, siapakah nama anak-anak Ismail alaih salam Enam, berapakah usia Ismail alaih salam Waktu meninggal dunia Enam, berapakah usia Ismail alaih salam Waktu meninggal dunia Jawabannya tertulis dalam Al-Quran Di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Maka terbukti dengan nyata Bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci Adalah bohong dan dusta besar belaka Saya ulangi sekali lagi Jawabannya tertulis dalam Al-Quran Di surat apa ayat berapa Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab Maka terbukti dengan nyata Bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci Adalah bohong dan dusta besar belaka Ini adalah dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci Ini adalah dalil-dalil Ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci Mari kita lihat Surat Kud ayat 1 Alif Lam Ra Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun Dengan rapi Serta dijelaskan secara terperinci Yang diturunkan dari sisi Allah Yang maha bijaksana lagi maha tahu Kita lihat Al-Quran Surat Al-Anam ayat 114 Maka patutkah aku mencari hakim Selain daripada Allah Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran Kepadamu dengan terperinci Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu Diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu Kita lihat Al-Quran Surat Ibrahim ayat 52 Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya Dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran Kita lihat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 Kita lihat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 Diharamkan bagimu memakan bangkai Darah, daging babi, daging hewan yang disembeli Atas nama selain Allah Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk Dan diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelinya Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan Pada hari ini Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu Janganlah kamu takut kepada mereka Dan takutlah kepadaku Pada hari ini Pada hari ini Telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu Saya ulangi sekali lagi Pada hari ini Telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu Dan telah ku cukupkan Kepadamu nikmatku Dan telah ku ridhoi Islam itu Jadi agama bagimu Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan Tanpa sengaja berbuat dosa Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Kita lihat Al-Quran Surat Al-Anam Ayat 115 Kita lihat Al-Quran Surat Al-Anam Ayat 115 Telah sempurnalah Kita lihat Al-Quran Surat Al-Anam Ayat 115 Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran Sebagai kalimat yang benar dan adil Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya Dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui Kita lihat Al-Quran Surat Al-Hijir Ayat 1 Alif Lam Ra Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Kitab yang sempurna Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan Kita lihat Surat Taha Ayat 114 Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya Dan janganlah kamu tergesa Kita lihat Al-Quran Surat Taha Ayat 114 Al-Quran Surat Taha Ayat 114 Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran Sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu Dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan Tadi adalah dasar dalil ayat-ayat Al-Quran Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sempurna dan terperinci Adalah bohong dan dusta besar belaka Bila memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci Jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan di atas Saya ulangi Bila memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci Jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan di atas Terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati Selamat menikmati